Intro Tercel 95,7 kami ada bersama Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tercel, kali ini kami Lianorin beserta kriang bertugas Tengah berada di salah satu MKM Kebupaten Sukabumi Seperti biasa tugas kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kebupaten Sukabumi Bahwa di Kebupaten Sukabumi ini kaya akan para pelaku UMKM ya Terutama UMKM dari sektor makanan ini banyak sekali Dan salah satunya yang memang sudah melanglang buana kemana-mana Selain dari Sukabumi lokal juga sampai ke luar kota Ini ada salah satu UMKM UMKM dari Dua Putra Yang sang pemiliknya ada Tehrani Nuraini Assalamualaikum tete Terima kasih tete Setelah kesibukannya memproduksi ya Karena luar biasa pas kita datang kesini aja Udah banyak produksi-produksi dan banyak juga Antrian-antrian Untuk menantikan Produk-produk yang dikeluarkan oleh Tehrani Tete ini kan ada banyak produk nih ya Banyak produk yang dikelola alatasi sendiri Dibuat alatasi sendiri Nah boleh gak sih diinformasikan ke masyarakat Terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi Awal mulanya Tete Usaha Yang sekarang lagi dilaksanakan itu Usahanya apa? Mulainya dari kapan? Lalu juga Rosesnya seperti apa? Kalau ini sih sebenarnya usahanya dulu ya Tahun 2013 2013 Cuma waktu itu Karena merasa Makanan jadul ya Makanan jadul kan bisa dibilang makanan jadul Pisang itu sama singkong itu Kita sempat berhenti gitu kan Pindah-pindah profesi Tapi Di sela waktu Covid ya Waktu Covid itu kan Otomatis ya Waktu saya menyelang ke kredit barang itu kan Bisa dibilang pada ambruk ya Oke Nah kita tuh memulai lagi ya Kebetulan waktu itu ada yang kangen Ini kan sempat ya Oke Sempat ini tuh masuk Yang ngambil tuh kadang dari perawat sekar wangi juga Oke Nah sempat Kenapa sih gak bikin lagi keripik gitu kan Nah pertamanya kita bikin keripik singkong Yang dulu kita pernah bikin Terus kita bikin sale Oke Terus bikin keripik pisang lagi Oke Nah kebetulan juga Tetangga sekaligus saudara ya Yang di dayihan global Permintanya lumayan banyak Oh ini Terus kita Bikin produksi yang lebih banyak Nah terus Sempat juga kita diajak UMKM Dengan seiringnya Kita sering ketemu di UMKM kan Sering pelatihan Jadi kita kan Sama temen-temen Saling bertanya kan Ini produk apa Terus aku bilang ini Aku punya produk ini Jadi kita sama-sama Kadang aku ngejualin Yang UMKM Oke Terus yang barang aku juga Dibawakan sama dia gitu Alhamdulillah berjalan Terus Kita memilih produk ini kan Karena emang Kalau dari keripik itu kan Gak melihat dari Yang sukanya anak atau Luang kayaknya kan Semua usia gitu kan Terus mereka Awal mulanya itu Yang kebanyakan Jadi list seller itu Pertamanya dia Ngambil misalkan Mau Idul Fitri Mau berkunjung ke saudara Dengan membawa oleh-oleh Kayak gini Akhirnya kan Si yang dikasih itu Enak Gimana gitu Akhirnya dia jadi list seller Nah banyak list seller itu Seperti itu Oke Ini dari mana nih Enak nih Mau dong Jadi dia tuh berkini Yaudah lah Aku jadi list seller jual aja gitu Jadi ini kan di kalangan Semua usia gitu Betul sekali Berarti memang Ini pada awalnya Ketika dulu Mungkin 2013 Mulai usaha Lalu juga diselingin Dengan usaha lain Pas zaman covid Balik lagi Masih banyak peminat Oke Nah kalau untuk Bahan-bahannya sendiri nih Bahan bakunya Apakah memang Teteh sudah memiliki Bekerja sama gitu ya Kalau pisang kan Mungkin sama petani pisang Singkong sama petani singkong Seperti apa bahan baku yang Dapatkan Jadi kalau bahan baku itu Sebenernya di sale juga Di sekolah bumi banyak ya Cuman kan jarang ya Jarang yang temur sale banyak itu Sedangkan kan permintaan kita Alhamdulillah ya Apalagi di Kalau menghadapi Ramadan itu Bener-bener gitu kan Tiga kali lipat dari bulan biasa Nah kebetulan juga Saya ikut di komunitas Facebook gitu kan Dijual beli sale pisang Satu Indonesia Satu Jawa Barat Nah kebetulan Memu orang Lampung gitu kan Dan dia pun siap menyuplai Saleh mentahnya ini gitu Oke jadi saleh mentahnya Dapet di Lampung ya Kalau pisang untuk Ripik pisang Kita tuh Kadang dari pasar Ya kan Dari Dari Jampang juga Kemarin sempat dikirim Kalau singkong ya Adalah Kemarin juga dari Teman UMKM Kadang kita Kalau ada yang nawarin Di satu kebun kita Oke Berarti bervariasi ya Iya Jadi Gak tertentu pemungkinan bahwa Ternyata Kalau misalnya kita memulai usaha Apalagi ini Si pisang misalnya Ternyata Ada komunitas Dua beli pisang juga Mena banget Berarti memang harus Kitanya lebih Apa namanya Lebih inovatif lagi Karena mungkin Yang namanya Buah kan Tidak langsung serta Apalagi melihat Cuaca di sekabumi kan Kadang tidak bisa Diterprediksi juga Nah kalau untuk Pembuatannya sendiri Prosesnya seperti apa sih Kan ini banyak macemnya nih Banyak macem Macemnya nih Bagaimana secara teteh Untuk membagi Produksian ini Misalnya ada yang Bikin saleh Ada yang bikin keripik Seperti itu gimana Iya Jadi kan kita itu Gak bisa memproduksi Dalam satu hari Semua macam Enggak Karena itu Misalkan kita ambil Dua hari ini Kalau misalkan datang singkong Satu kuintal Kita kan emang Kemampuan yang kerja Cuma dua orang ya Oke Jadi kita bisa Memkerjakan si singkong ini Misalkan di Satu hari 50 kilo Oh luar biasa Satu hari 50 kilo Jadi kita tuh Kalau mau singkong Singkong aja dulu Kenapa kan Kalau kita meninggalkan Kerjaan yang ini Si singkong ini kan Mempunyai Apa ya Kelemahannya itu kan Cepat Oke Jadi harusnya segera Selain utama Jadi orang itu Yang paling prioritas itu Ke saleh dulu aja Cuman Kalau si saleh kan Kita nyetok di saleh mentah Oh saleh mentah Jadi kita nyetoknya di saleh mentah Kalau untuk Menggoreng itu Paling kita Di etalasi Cuman 10 piece 15 piece Menjaga rasa Karena kini ada terigu kan Oke Jadi gak maulah Nanti Cium gak enak gitu Kalau lebih dari Emang ini expire 2 bulan Tapi kita kan Kita lebih menjaga kan Nah Jadi kalau misalkan Ada PO masuk Baru kita selang Satu hari Untuk penggorengan saleh Oke Berarti kalau Ini juga Karena udah ada Udah ada sistem PLO nih Kalau ada sistem PLO Otomatis Ini dari segi pemasaran Juga mungkin Ini ternyata udah Mempunyai strategi tersendiri Bagaimana ini Dari segi pemasaran Karena Kebanyakan para pelaku UM Kayaknya mungkin Mereka belum Tahu nih Harus bagaimana memasakkan produk Kalau juga Harus kemana Dan bagaimana caranya Sehingga Seperti tadi Teteh katakan Bahwa ini ada permintaan Dari publik Ada juga ada permintaan Dari PO dari luar kota Permintaan dari reseller Itu seperti apa Ya kalau misalkan PO dari publik itu Kita menentu ya Menentu itu rata-rata kan Orang publik itu Mintanya di hari Kamis Jumat Oke Buat liburan gitu kan Hari Kamis Jumat Atau misal Mendekati tangga gajian Ya jadi kita Sebisa mungkin Mengusahakan Menyetok Menyetok barang lah Memang di kelemahan kita itu Kan di bahan baku ya Oke Nah di bahan baku Jadi kita tuh bukan Gak mau menyetok banyak Emang kadang bahan baku Gak ada kan Kalau kita kan Kayak singkong juga kan Itu gak sembarang singkong Oh singkongnya Soalnya kita Gak dari mentah Oke Jadi memproduksinya Kita gak dari mentah Emang Ini bisa dibilang Ini Apa sih Cemilan jadul ya Oke cemilan jadul Tapi pada perumadona juga Iya Cemilan jadul Jadi kan si singkongnya itu Yang dikukus Yang disebut pakai pisau Itu kan Lumayan ya Iya Jadi Kita sebisa mungkin Bisa Punya stok banyak Gitu Oke Kalau untuk Apa namanya Pemasaran sendiri Selain dari pabrik Apakah juga Ada pemasaran Ke gerai-gerai Seperti gerai UMKM Ataupun juga toko-toko Seperti apa Gimana deh Kalau untuk gerai-gerai itu ya Sempet juga di UMKM Didapetin ke Shopee Ke Grab Tapi kita Belum siap untuk buka Karena Permintanya aja Tanpa Tanpa e-commerce itu Udah banyak banget Iya Gitu kan Ini mantep ini Jadi kita gak sempet buka ya Sempet waktu itu Kita gak buka toko Tapi ada Grab yang kesini Sempet Sempet Ya sempet juga ya Cuman Kita itu Takutnya tuh Mengecewakan Kalau misalkan kita Nyimpan di toko juga Takut mengecewakan toko ya Kan Dikala mereka Misalkan kosong Pelangganan lain Kita gak bisa kirim Itu Oke Nah Kalau misalnya Kan ini Permintanya banyak paket di luar Nah kalau Orang yang pengen Memesan itu Caranya seperti apa Apakah memang ada Apa namanya Nomor khusus yang bisa dihubungi Untuk disebarkan Atau seperti apa Apakah memang juga ada Grup Keripik dua putra juga Seperti apa Kalau kita sih Paling dimasang di story aja Paling itu orang banyak WA Tapi banyak juga sih Yang datang ke rumah Gitu kan Kalau yang datang ke rumah Yang udah biasa Datang rumah Kalau misalkan Leaseller itu Rata-rata WA dulu Oh ada WA Ada nomor teleponnya Yang bisa disebutin Nanti dipostingkan Bisa 0813-8966-8740 Nanti ada lah ya disitu Jadi semuanya juga bisa Order via WA-nya juga Iya Paling kita kirim gosen Oh gram gosen Oke Jadi kalau yang deket-deket Kalau memang stoknya ada Itu langsung dikirim Langsung dikirim Kalau untuk harganya sendiri nih Seperti apa Kalau ini kemasan berapa Gram tuh Kalau yang ini 700 gram Yang untuk eceran sih Aku biasa jual itu Di 25 ribu Oke Kecuali kalau misalkan Buat reseller kan Harga beda lagi Gitu kan Kalau yang ini 500 gram Yang keripik-keripik 500 gram Itu di harganya Kalau keripik pisang itu 18 ribu Kalau si singkong 15 ribu Oh ini mah gede ya Iya Gede tapi harganya ekonomis Soalnya kan kita tuh Gini ya teh Kita tuh bukan yang Gak mementingin Apa yang namanya Desain Kemasan Jadi kan kita tuh Orang kadang Kemasan itu katanya Gak penting Yang penting isinya Rasanya Yang penting isinya Banyak Apalagi kan Apalagi kan Yang suka nge-mintin itu kan Yang penting mah enak Betul Sebanyak Murah Nah itu Yang dicari Seperti itu kan Betul yang dicari itu Katanya bukan kemasan Tapi penting isinya Banyak rasanya Rasanya juga Kita tadi tempat coba Sobat ACM Jadi rasanya memang Enak banget gitu ya Jadi kalau kita Ngagayam sekali itu Gak mau berhenti Gitu ya Ngagayam Karena memang ini Cemilan Cemilan sehat juga Sehari-hari Udah ada izinnya juga Udah ada halalnya juga Jadi Ini aman di Konsumsi juga Selain juga Ini kan ada Keripik rasa balado ya Ada balado juga Ini ada yang keripik pisangnya Ori Ada juga basreng Sumpia Ada selain Jadi ini makanan-makanan Sehari-hari yang memang Cocok dikonsumsi Dan juga menjadi Banyak peminatnya Karena mungkin Makanan ini tuh Cocok sama lidah Kalau yang paling jauh ini Ada pesanan kemana Ini sempat Kemarin tuh Kita ke Kalimantan Manado Sama ke Yogyakarta Wow Buat ini udah Kelas nasional Kalau saling ini Katanya kemarin tuh Ada yang ngambil Lihat seller biasa Pas aku tanya Teh sering banget ya Pengiriman kemana ini Ke Madinah Oh luar biasa Sampai ke Madinah ya Ternyata sih Soalnya ini Kalau ketemu Nanti ada oleh-oleh Dari Madinah Berarti dari sini Sembarnya Ada dari Kampung Cikondang Ada dari Kampung Cikondang Desa Cimahi Ternyata Pak Kades luar biasa Ini ada umum Pak Kades Luar biasa Ini dari desa Cimahi Kalau misalkan Ada acara di desa juga Pasti Dari kita Oke Keren-keren Misalkan ada acara Di kecamatan Atau di desa Pasti ngambil dari kita Oke scale gitu Luar biasa Nah mungkin ternyata ada Apa namanya Ada pesan utus Untuk para pelaku UMKM Pertama yang mungkin Baru belajar nih Baru pengen memulai usaha Ada strategi-strategi khusus Masih teh Biar bisa berkembang Biar bisa Apa namanya Settle gitu ya Kadang-kadang kan ada yang Belum memulai Sudah menyerah gitu ya Belum kerasa hasilnya Udah ah Udah ah capek gitu Ini gimana sih Strateginya biar bisa bertahan Dan juga biar bisa berkembang Iya Maksudnya Kalau seperti itu sih Kita sabar aja ya Apalagi kan ini Memerlukan yang Kesabaran ekstra Kayak pisah Kayak singkong kan Ada itu nyebet Itu kan Ya gitu kan Terus di kita itu kan Padanya nanya kan Enak-enak Sebenernya gak ada rahasia Ataupun misalkan Ada tambahan Apa-apa Enggak Ini bener-bener Real ya Gak ada apa-apa Cuman di perbedaannya Kita itu Yang orang bilang enak Itu kan Kita bisa dibilang Dadakan ya Mungkin beda kan Sama toko kan Ya mungkin Kalau misalkan kita juga Kalau ngisi ke toko kan Pasti lama ke konsumen kan Dari misalkan Kita Dari Produksi kita Nyampenya ke Agennya Ke tokonya Baru ke konsumen Kan itu Memerlukan waktu yang lama ya Sedangkan di kita mungkin Dari list seller Langsung ke konsumen Paling juga ngambil sekarang Besok dikasih Di kita pun Gak nyampe seminggu Ready di etalase Jadi ini masih Gercep langsung habis Gercep habis Jadi Strateginya adalah Ini dia mas Sabar katanya gitu ya Sabar aja Nanti juga ketemu titik Temunya Di mana saatnya Kita untuk Melalui Sesuatu kesuksesan Yang penting sabar Dan Yang pasti jangan Pernah menyerah ya Iya Oke Tapi mungkin ada Apa namanya Harapan nanti ke depan Terutama untuk UMKM yang ada di Kebupaten Sukabumi Seperti apa Kalau harapan saya tuh Sebenarnya ada ya Cita-cita tuh Ingin pengen penyapap Ah Mungkin Jadi tuh pengen Punya pabrik Ya kebetulan juga kan Disini ada UMKM yang nyimpan juga kan Alhamdulillah Lakunya juga kan Lumayan Sampai Bahkan Kemarin juga Yang temen nyimpan Keripik tempe tuh Sampai Ke Yogyakarta Sampai kemana Jadi Kalau harapan saya Keinginan cita-cita tuh Nanti kita punya pabrik Terus kita Pengen buka galeri Jadi Bukan cemilan saya Tapi UMKM yang lain Mau ditambah Luar biasa Luar biasa Nanti ada Pusat Oleh Oleh Orang-orang Luar biasa Mudah-mudahan juga Ini menjadi doa Juga untuk ke depannya Oke Sekali lagi Terima kasih Untuk waktunya Disela kesibukannya Marud Singkong Sama Apa namanya Ngebuat Asal ini Dan untuk Sahabat RCL Sekali lagi Kalau misalnya Mau pesan ini Nanti juga Boleh sebutin lagi Nomor teleponnya 0813-8966-8740 Nah disitu Nah disitu Piawek aja Nanti Disapp aja Nanti juga Di story Banyak komen Banyak komen Liseller Jangan nyimpen Nomor WA Jangan Oh jangan Nyimpen Nomor WA Katanya Ya soalnya kan dulu Pernah nih Pas pertama kan Kita simpen Nomor WA Ada yang bawa Oleh-oleh Ke Jakarta Nah sempat ada Telepon dari Karawang Kita dikirim Kan kita bertanya-tanya Ini kok tau ya Produk kita ini Ya aku dibawain Oleh-oleh Sama orang Suka Bumi Kebetulan Di ininya Ada nomor WA Makanya banyak Liseller Saya tolong Dihapus Jadi nanti Biar resul Aja Yang pasti Untuk Anda juga Mungkin ada yang Resel-resel Yang mau Gabung sama Teta Juga nanti Langsung aja Kirip via WA-nya Tentunya dengan Syaratan ketentuan Berlaku Pastinya dari Yang pesan pemilik Oke Terima kasih Waktunya mudah-mudahan Juga lancar Untuk usahanya Dan juga Kedepannya ada Pabrik Tehrani Dua Putra Banting di Teksona ya Oke Selamat datang Yang lalu itu dia Bincang kita dengan Tehrani Salah satu pelaku UMKM Yang berasal Dari Kebupaten Sukabumi Kamil Enorin Dan yang bertugas Ucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih